Dalam pemikiran saya bahwa beliau ini tidak hanya sekedar seorang profesor Tetapi mampu dengan dua periode, beliau dipercayakan sebagai bupati Mampu menerjemahkan dan mengelola pemerintah Melalui program-program pemerintah yang cukup dirasakan oleh masyarakat Bang Jago, Abang Jago, Sorry Bang Jago, Ampun Bang Jago Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bang Jago Bangun Fakta, Jangan Kusip Edisi Jumat ya Ini 24 Maret 2023 Bang Jago suasana bulan suci Ramadan ya Ini hari pertama ya Ini ketemu dengan mantan jubir ya Ini Bang El Cikman Jadi Bang Jago pimpinnya apa? Assalamualaikum Bang El Cikman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Alhamdulillah Bang Jago Jadi begini, Bang Jago ini di suasana Ramadhan ya Ini hari pertama Bisa ketemu di, ini Nyubi ya, area kota Jadi gini Bang El Cikman Ini kan Bang Jago sudah kangen Iya, sama-sama kangen Karena mantan jubir Pak Prof Nelson Pemalingo Bupati-Bupati Gorontalo Dan saat ini, aktivitas ini apa ini Bang? Terima kasih Bang Jago Malam ini secara tidak sengaja Berjumpa dengan aktivis media Senior jurnalis Yang kebetulan juga tidak asing bagi masyarakat Gorontalo Siap Yang lebih kita kenal dengan Bang Jago Iya, oke Jadi Bang gini, kalau untuk Bang Jago itu Bangun fakta, jangan gosip Itu ada tagline-nya Iya, luar biasa Jadi kalau yang bicara dalam podcast Bang Jago ini harus fakta Dan selalu Akurat Iya, akurat Berbagai isu Ini bisa disampaikan lewat konten Bang Jago Iya, iya Jadi gimana aktivitas sekarang ini? Alhamdulillah, sekarang karena momen Ramadhan Iya Dan ini baru awal Ramadhan Jadi aktivitas kita tetap biasa Siap Tapi karena ini bulan Suci Ramadhan Tentu kegiatan kita di luar lebih kita kurangi Karena lebih banyak ke hal-hal seperti ibadah Memperbanyak ibadah Iya Tapi gini Iya, iya Kemarin kan masih ada ikatan ya Karena sebagai jubir ya Iya Untuk sampai dengan saat ini gimana? Atau masih ada hubungan dengan pemerintahan? Iya Atau memang sudah di luar garis? Dan saat ini memang aktivitas sebagai Ini kalau Bang Jago tahu ya Iya Ini sebagai kontraktor Apa memang isu-isu yang berkembang? Dan juga berbagai media Banyak yang memberitakan ya Iya Kemarin berbagai persoalan Iya Bisa nggak ada penjelasan? Bang Jago itu Yang pertama Sosok Bupati Nelson Pomalingo ini adalah sosok dia Sangat saya banggakan Siap Bupati yang sangat luar biasa Iya Sehingga Dalam pemikiran saya bahwa Beliau ini tidak hanya sekedar seorang profesor Iya Tetapi Tetapi Mampu Dengan dua periode Dia dipercayakan sebagai Bupati Iya Mampu menerjemahkan dan mengelola pemerintah Melalui program-program pemerintah yang cukup dirasakan oleh masyarakat Iya Memang tidak cukup lama saya Berkecimpung dengan beliau Siap Dan Saya sangat merasakan apa yang menjadi kerjaan saya ketika masih berkenaan beliau Iya Sesuai dengan Tupoksi saya sebagai jurubicara Iya Beliau adalah sosok yang banyak memberikan arahan Siap Nasehat Sehingga Alhamdulillah saya bisa mengimbangi Beliau Siap Selaku Bupati Gorontalo Iya Dan Bang Jago Siap Hari ini saya sampaikan bahwa Betul saya tidak lagi beraktifitas dalam sistem pemerintahan Iya Sejak beberapa tahun kemarin Siap Tetapi secara emosional Saya alhamdulillah sampai hari ini masih cukup terjaga Siap Bapak Bupati komunikasi juga demikian Iya Sehingga Ya masih seperti biasa suasananya Masih tetap spesial hubungan ini tetap ada komunikasi Siap Dua arah antara saya dengan Dio Pak Prof ya Jadi Berapa Selama berapa tahun sih atau berapa bulan Memegang jabatan sebagai jubir Kalau Bang Jago pengen tau sih Karena lama kan Ya mengawal Iya Apa yang menjadi Ya pemberitahan-pemberitahan soal Pak Prof Ini selalu dikontor oleh Pak Jubir juga Iya Berapa lama ini Saya kan kurang lebih dua tahun terakhir dengan Dio Sehingga juga Di beberapa kesempatan Iya Banyak hal yang kami diskusikan Baik itu Mengenai keperintahan Siap Ataupun hal-hal yang Terkait dengan Persoalan-persoalan yang ada di Taukat Tenggorentano Iya Sejak saat itu Karena kapasitas saya Sehingga itu intens Kami bahas dan kami diskusikan Setelah saya tidak lagi menjabat sebagai jurubicara beliau Maka intensitas komunikasi terkait hal-hal seperti itu Iya Itu Sudah tidak lagi intens Tetapi Ya sekali-sekali ketika beliau Ataupun saya Berkomunikasi Iya Alhamdulillah beliau masih menerima saya dengan baik Iya Terbuka pintu dengan lebar Iya Dan itu membuat saya senang Senang Tapi tidak ada tekanan kan Untuk keluar Atau ada persoalan Meninggalkan jubil ini Jadi apa memang Keluar dengan memundurkan diri Atau memang Sudah berakhir masa jabatan Atau gimana kalau Bisa dijelaskan enggak Iya Biasanya kan kalau memang Sudah enggak lagi itu kan Ada berbagai persoalan Jadi pertama Bang Jago Saya sampaikan Bahwa Pada saat saya mengundurkan diri Itu sudah mendekati Tahapan pembelian Ilkada Ilkada ya Sehingga Saya berkeinginan Untuk Menjadi Membantu Iya Bupati Di periode kedua Secara full time Iya Sehingga ketika Beliau cuti Kemarin kan Pada saat ilkada Beliau cuti Cuti Sangat tidak etik Ketika beliau cuti Kemudian saya Sehingga saya Mengabdikan diri saya Pada saat Tim pemerintah Pemenangan kemarin Secara full time Betul Jadi Secara di luar garis ya Iya Jadi Sehingga saya Lebih leluasa Bergerak Bergerak Pada saat pilkada kemarin Ketika saya Masih tetap Jurubicara Betul Elfikman kan Ini juga Bang Jago lagi Santai Di Newbie Area Ini Kalau dilihat Ownernya Bang Chandra Ini ada Pedok-pedok juga Pedok Tencent Tapi Bang Jago Malam ini Keliatannya sangat Karena Bang Jago Selalu Memantel Suasana Gorontalo Kalau dilihat Ini bukan hanya Gorontalo Ini negara Lagi sulit Negara Tidak baik-baik Sekarang ini Sedang tidak baik-baik Sedang tidak baik-baik Karena apa Kurannya dimana Ini Sudah ada penetapan lagi Untuk Pembatasan Untuk Buka puasa bersama Surat edaran Pak Presiden Tapi kok Kalau dilihat Ini banyak event Kayak Konser Event-event lain Itu Digelar Gak dilarang Tapi itulah Bang Jago Bang Jago sekarang lagi pantau Gimana Anda Melihat suasana ya Untuk Gorontalo saat ini Jadi ini Bukan terakhir ya Ini Bang Jago mau tanya Silahkan Bebas Sekarang untuk Aktivitas Bang El Fikman ini Kan Bang Jago tahu Sebagai kontraktor Dan punya jaringan-jaringan Bukan di pusat Apalagi kemarin Banyak yang Memberitakannya Terkait Bang El Fikman Media menyampaikan Bahwa El Fikman ini Ya Bla-bla-bla Salah Dalam Aturan Ini katanya Orangnya inilah Orangnya inilah Kan Jadi mengawal proyek ini Itu membawa-bawa nama Kejabat Dan Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan media Online Ada gak mau disampaikan Jadi Bang Jago pertama Siap Bahwa Tidak bisa dielakkan lagi Bahwa Keberadaan atau posisi saya Selaku Mantan jurubicara bupati Itu sering dikaitkan dengan Seorang bupati Tetapi harus diingat Satu hal bahwa Ketika saya menyenang Jabatan jurubicara Berarti melekat Betul Kapasitas saya melekat Terhadap bupati Betul Nah dan harus dicatat pulang Ketika saya tidak lagi menjabat Bahwa saya kembali Seperti masyarakat Masyarakat biasa ya Masyarakat biasa Dan bisa beraktivitas Yang lain-lain Saya lebih fleksibel Bisa beraktivitas Apa saja yang bisa Menghasilkan Itu buat saya secara pribadi Wajar lah Mencari suasana baru Karena berani juga mencari Suasana baru Kebutuhan baru Dan pendapatan baru Tapi untuk saat ini Tidak ada kaitan dengan Untuk orangnya Pak Kalau sekarang itu tidak ada Siap Kalaupun misalnya Kami melaksanakan pekerjaan Itu kita bertindak profesional Kan begitu Betul Kita bertanggung jawab Dan juga Kita kan punya jaringan Jaringan juga di pusat ya Istilahnya Ada untuk saling Ini kalau Bang Jago tahu Punya jaringan di pusat Kayak ada bos Pihak pelaksana Masuk Gorontalo Atau bukan hanya Gorontalo aja Kadang orang melihat Tidak Lihatlah secara objektif Dan siap Iya Bahwa hari ini Saya melakukan Apa yang bisa saya lakukan Dan saya Melakukan Yang terbaik untuk keluarga saya Meskipun apa kata mereka Bang Elbiman tetap Pada pendirian ya Mengutamakan untuk keluarga Dan Untuk hidup Sepanjang saya tidak merugikan Teman sekalian Tidak merugikan banyak tiap Tolonglah objektif Tapi dengan adanya pemberitaan-pemberitaan selama ini Bisa gak ditanggapi Apa memang Arus wartawannya harus independen Atau memang jangan hanya sepihak Dalam pemberitaan Atau pernah gak Salah satu pemberitaan yang Memberitakan Memberitakan tentang Bang Elbiman Melanggar ini Ini Dikonfirmasi gak Pertama saya menghargai Profesionalitas media Saya menghargai Profesionalitas Jurnalis Karena saya punya darah Jurnalis Kenapa? Saya punya darah Jurnalis Saya hidup dengan Tinta dan kertas Itu harus diingat Karena Almarhum Bapak saya Adalah wartawan senior Mohon maaf Di Gorontalo Ini siapa Kalau bisa Jadi Saya sampaikan Bapak saya adalah Wartawan senior Di jaman 70-an 80-an 70-an Barangkali Bang Jago pun Belum ada Bang Jago masih dalam Kandungan Jadi ternyata Ini penyampaian Bang Elbiman Ini Anak juga Dari jurnalis Tapi mengetahui persis Apapun Mengenai pemberitaan Sudah paham ya Saya sudah paham Sekarang Dan Itu saya bilang tadi Saya sangat Menghargai Profesionalitas Jurnalis Tapi juga Tolong Karena dalam media Jurnalis Juga ada kode etik Nah terkadang Dalam pemberitaan Terkadang Bahasa jurnalis Juga Tidak secara otomatis Merepresentatif Iya Kalau ikan kecil dapat Bila dibilangkan besar Ya besar Nah Terkadang juga Kenapa saya tidak Mau menanggapi Karena Pada saat pemberitaan Juga tidak ada Konfrontasi ke saya Tidak ada Tidak ada Sama sekali Untuk konfirmasi Terkait Isu yang ini Terkadang ada Terkadang juga tidak ada Atau memang HP Yang tidak aktif Atau memang gimana Mungkin pada saat Dihubungi juga Yang penuh saya tidak aktif Begitu Bang Jago Jadi pada prinsipnya Sebelum diberitakan Harus memang cari betul dulu Mau dikonfirmasi Apa benar ini ya Silahkan Memberitakan sesuatu Tapi tolong Sekali lagi Jangan pernah ada Intikat untuk Menjatuhkan Orang lewat Persoalan-persoalan Betul Yang kadang Buat pribadi saya juga Belum jelas Betul Jadi seperti itu Bang Jago Silahkan Karena saya manusia biasa Siap Terkadang juga lupa Lukut Ya betul Kan Kadang juga saya salah Manusia kan Namanya manusia Kalau sudah malaikat Ya itu lain lagi kan Tapi ya Dari sisi pandang Yang mana dulu Siap Kita apakah sekedar Memuat berita Dengan maksud tertentu Atau tidak Siap Nah buat itu Saya sangat prinsip Bahwa Pertama saya sangat Menghargai profesional jurnalist Siap Luar biasa Jadi ini diskusi santai ya Ini mantan jubil bro Tapi Dilihat Ini senior Bang Jago juga Ya Tapi Bang Elfikman Ya Untuk saat ini Tetap semangat ya Dalam Ya karir yang saat ini dirintis ya Ya Meskipun apa kata orang ya Ya Jadi tetap bekerja Demi keluarga dan Ya Untuk Ya Dalam hidup Ya Harus selalu optimis Siap Ya kan Ya Bekerja Untuk keluarga Siap Untuk masa depan Anak-anak Saya kira itu yang utama Oke Bang Jago Siap Dan malam ini Saya sangat berterima kasih Buat Bang Jago Siap Secara tidak sengaja Kita bertemu di sini ya Dan ada juga beberapa pertanyaan Bang Jago Tapi insya Allah nanti kita Lanjut ke depan Oke kita next time Bagaimana kita akan Bahas ya Oke Lebih mendalam lagi kita Membahas Suatu yang Siap Apalagi menjelang tahun politik ya Iya Bisa kan masuk di situ kan Oh sangat luar biasa Karena kalau dilihat Ini ada warnanya Untuk Bang Elvikman Oh ya Warnanya apa Kalau dilihat Ini hijau Merah Kuning Biru Kalau hari ini Alhamdulillah Saya lagi memantapkan hati Iya Saya ada di Ijo Karpet merah Karpet merah Luar biasa Alhamdulillah Saya sudah resmi mendaftar sebagai Siap Kalon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dari PDI Perjuangan Daerah Gorontalo 3 Kabupaten Gorontalo Bersama-sama Pak Kris ya Iya Ketua DPD ya Dan banyak juga yang masuk Untuk PDIP Iya Tapi kan Nanti ada Kita sudah mendaftar Iya Tinggal bagaimana Asli rekomendasi dari DPP Siap Seperti itu Luar biasa Tapi ada juga calon yang sekarang ini sudah ada Ya terang-terangan ya Seperti bakal calon DPRD Dari PDIP itu ada Pasapri Mosi Dan juga mantan pensiunan jenderal ya Sofian Bututie Luar biasa ya Jadi Bang Jago ternyata juga Wawancarai juga Iya salah satu politik juga ya Iya Yang sudah hijrah Dan saat ini pilihan politik saya Hari ini adalah PDI Perjuangan Sebelumnya dimana Sebelumnya Saya di Partai Golkar Iya Provinsi Siap Kemudian dengan Diminta oleh Pak Upad Jadi Jurubicara beliau pada saat itu Iya Sehingga saya memutuskan diri Untuk mengundurkan diri Dari pengurus Partai Golkar Seperti itu Jadi Alhamdulillah Bang Jago Iya Saya memantapkan hati saya Pilihan politik saya saat ini Di Moncong Putih Jadi Moncong Merah Atau Moncong Putih Moncong Putih Luar biasa Jadi ini Jadi makasih ini Bang Elvigman ya Siap Ini bro Saya juga sangat terima kasih Bang Jago Akhirnya bisa podcast ya Bersama sahabat juga Bang Jago Luar biasa Jadi bro Jadi makasih ini Bang Elvigman Sudah merawakan waktu Untuk Bang Jago Jadi bro Setelah Bang Jago Disku Santai bersama Elvigman ya Mantan Jubir yang ada power Di Bukabupaten Gorontalo Yang saat ini menjadi pengusaha sukses Kontraktor yang ada power Maka Bang Jago pengen akhiri Bersama Bang Jago Bangun Fakta Jangan gosip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampun Bang Jago Abang Jago Sorry Bang Jago Ampun Bang Jago Bersama 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 Iago Ampun Badah Bersama 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 Bersama